Nah, oke seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi ya yang tadi, yang kalau ada orang, dia akan memberikan peringatan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Regener. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah alat. Nah, alat yang sudah saya buat. Nah, alat apa ini? Yaitu alat yang nanti dilihat aja di video demonstrasinya setelah ini. Nah, disini sudah ada komponen speaker, ada juga sensor peer, dan juga ada pin header, empat buah. Nah, ini saya fungsikan untuk sebagai saklar, karena saya enggak ada saklar juga ya. Jadi saya akalin pakai ini. Kalau posisi off, kita taruh di sini, dan kalau posisi on, kita taruh di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Sekilas aja ya, nanti lebih lengkapnya bisa dilihat di video demonstrasinya setelah ini. Nah, oke. Nah, alat ini tuh sebenarnya ini ya, sebagai salah satu upaya atau ikhtiar kita untuk pencegahan korona, yaitu agar kita selalu ingat menjaga kebersihan dan jaga jarak dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan ya. Dan kalau habis dari luar, ya kalau ada keperluan penting, penting-penting banget. Nah, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan tetap stay at home sampai keadaan benar-benar normal. Dan semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan keadaan yang normal dan sudah baik-baik seperti sediakala. Oke, sebelum kita lanjut pada video demonstrasinya, silakan klik tombol like dan juga jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke video demonstrasinya. Check it out. Oke, sekarang kita akan melakukan demonstrasi dari alatnya. Nah, disini alatnya sudah saya pasangkan ya di papan. Nah, ini anggap saja dia lagi ditempel di atas pintu ya. Pintu di depan rumah. Ya, pintu paling depan sebelum kita keluar ataupun kita masuk. Nah, ini nanti akan memberikan peringatan. Saat kita akan pergi ke luar rumah ataupun kita baru datang dari luar. Nah, baru masuk ke rumah. Nah, dia nanti akan memberikan peringatan pada kita. Nah, peringatannya seperti apa? Nah, nanti langsung aja lihat di demonstrasinya ya. Selain itu, dia juga akan memberikan peringatan juga untuk kita, ya penghuni rumah. Nah, agar atau peringatan untuk kita bisa lebih sehat dan lebih bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, langsung saja kita demonstrasikan. Sekarang akan saya nyalakan dulu sistemnya. Nah, dia pertama memperkenalkan diri. Nah, tadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang dia bahasa Jawa. Jadi, dia bisa dua bahasa ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, kemudian setelah dia memperkenalkan diri, dia akan menunggu atau membuat delay kalau di bahasa kodenya. Nah, dia akan memberi jeda selama satu menit kurang lebih. Yaitu untuk mempersiapkan sensornya agar dapat beroperasi dengan baik. Karena sensor pil itu mempunyai waktu, kalau istilah simpelnya sih kayak manasin gitu ya. Manasin sensornya biar dia bacanya tuh lebih enak, lebih bagus. Nah, jadi kita beri waktu delay selama satu menit. Oke, kita tunggu selama satu menit. Nanti setelah satu menit dia akan memberi indikator bahwa dia sudah siap untuk beroperasi. Nah, kita tunggu saja. Sebentar lagi, ya kita tunggu. Nah, indikatornya udah bunyi ya barusan. Nah, indikatornya tuh ya seperti biasa, indikator bit biasa. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, dia akan memberikan ini, memberikan apa ya. Mengingatkan kita ketika kita akan keluar rumah ataupun baru masuk ke dalam rumah. Kan kita melewati pintu ya otomatis. Nah, ketika kita melewati pintunya, nanti dia akan sensornya membaca adanya orang yang lewat. Nah, maka dari itu dia akan memberikan peringatan kepada orang yang lewati pintu tersebut. Nah, peringatannya seperti apa? Kita coba. Jangan lupa pakai masker saat berpergian. Dan serta selalu jaga jarak kesehatan dan cuci tangan. Nah, peringatannya seperti itu. Jadi kita harus jaga. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk jaga kebersihan juga. jaga jarak dan pakai masker kalau keluar rumah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penempatannya di pintu paling depan rumah ya. Jadi, biar bisa pekerjanya ya efektif kalau kita pengen keluar rumah, baru diingetin. Dan kalau kita baru pulang dari luar, ya kita juga diingetin untuk cuci tangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, pertama dia akan memberi peringatan untuk kita melakukan olahraga pagi ya. Karena menurut sumber yang saya baca juga, bahwa... Nah, ini dari sumber alodokter ya. Ketika kita ingin meningkatkan imunitas tubuh ataupun meningkatkan imunitas. Nah, kita tuh harus setidaknya harus melakukan aktivitas fisik ya. Nah, apalagi sekarang lagi keadaan walk from home. Nah, kita kan cuma di rumah doang. Nah, usahakan kita tetap melakukan aktivitas fisik. Nah, maka dari itu alat ini akan memberikan peringatan ketika jam 5.30 atau setengah 6 pagi. Untuk kita melakukan olahraga agar tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Nah, kita tunggu ya. Nanti dia akan menunjukkan ketika waktunya sudah jam 5.30. 10.30 pada jam 5.30. karena olahraga itu lebih baik pagi-pagi maka dari itu peringatannya jam 5.30 nah kemudian kemudian selain itu juga ada peringatan untuk ketika kita work from home karena kita dianjukan juga work from home nah tapi itu ya untuk yang kerja seperti dosen kantoran dan lain sebagainya tapi yang lain-lain ya mungkin tetap kerja di luar ya tapi ya diusahakan tetap bisa menjaga kesehatan dan jaga kebersihan dan kalaupun sudah balik ke rumah itu harus jaga ini jaga kebersihan juga ataupun cuci tangan lebih tepatnya nah kemudian ya itu tadi jam 7.30 dia akan memberikan peringatan untuk melakukan work from home karena kan ya kadang kita lupa gitu kan lupa ataupun jadinya lebih apa ya ya jadi lupa waktu gitu ya kalau dia ada yang ingetin gitu maka dari itu dia akan memberikan peringatan untuk melakukan work from home seperti itu yuk kita tunggu aja sekarang nah sekarang dia nah sekarang dia memberikan peringatan tentang work from home ya yang tadi saya sudah bilang nah jadi bahasanya masih sama pertama bahas Indonesia nah kemudian yang kedua bahasa Jawa nah untuk perulangannya itu ada tiga ya tiga kali perulangan jadi kan kalau sekali ya takutnya kurang kurang apa ya kurang kedengeran nah kalau tiga kali kan ya kemungkinan untuk didengarannya masih lebih banyak jadinya saya jadikan kata-katanya itu kita ulang menjadi tiga kali nah seperti itu nah kemudian selain itu juga alat ini juga akan memberikan peringatan untuk kita melakukan berjemur ya nah berjemur jam nah kalau dari sumber yang saya baca alodokter.com nah disitu disebutkan bahwa kalau kita berjemur di bawah jam 10 ya itu ya jam ya pokoknya jam di bawah jam 10 ya nah itu baik untuk kesehatan karena itu juga nah matahari itu kan ini kalau kita berjemur di bawah sinar matahari itu bisa menambah vitamin D pada tubuh kita nah itu bisa meningkatkan imunitas kita nah tapi dengan catatan ketika kita ingin berjemurnya itu jangan lama-lama kan nah ya sekitar 5 sampai 15 menit ya nah seperti itu kalau pun lama itu juga berbahaya bagi tubuh malah bisa menyebabkan kanker kan nah maka dari itu peringatannya tuh memberikan peringatan kalau kita disuruh berjemur tapi jangan lama-lama juga ya secukupnya lah nah seperti itu sekitar 10 menit nah oke kita tunggu aja ayo berjemur 10 menit nah sekarang udah keluar peringatannya nah perulangan juga sama 3 kali ya 3 kali peringatan nah disitu kita disuruh berjemur nah seperti yang sudah saya sebutkan tadi kalau di website yang saya baca itu kalau dokter.com nah disitu kalau kita melakukan berjemur itu baik untuk kesehatan tubuh kita yaitu untuk meningkatkan imunitas kita nah tapi dengan catatan berjemurnya jangan lama-lama ya cukup sebentar aja ya seperti itu nah setelah itu ada juga peringatan setelah jam maksudnya peringatan ketika sudah memasuki jam-jam jam 12 ke atas nah seperti itu nah jadi kan kalau ini kalau kita istirahat siang itu kan lebih bisa meningkatkan mood kita juga lebih enak lah kalau kita istirahat siang apalagi itu juga sunnah sunnah dari nabi Muhammad s.w.w. karena koilullah itu juga dapat apa ya ya itu kan juga termasuk sunnah nah otomatis itu juga pasti baik ataupun bagus untuk kita nah ya kita pasti bisa ngerasain sendiri lah kalau kita istirahat siang tuh rasanya gimana pasti lebih seger kan nah seperti itu nah maka dari itu kita juga menambahkan peringatan untuk kita melakukan koilullah yaitu jam 12 agar kita dapat beristirahat ya cukup sebentar aja jangan lama-lama juga kalau kita sampai istirahat jam ya 2 jam gitu kan yang itu namanya bukan istirahat kan malah tidur namanya ya tidur gak apa-apa cuman tidurnya bentar doang nah lihat aja nanti peringatannya seperti apa oke kita tunggu aja oke nah itu peringatannya udah keluar ya 15 sampai 60 menit jangan lama-lama nah itu bahasa Jawa nah seperti itu peringatannya ya jadi ya peringatan untuk kita melakukan koilullah selama ya seperti yang tadi disebutkan karena itu juga merupakan bagian dari sunnah juga yang pasti ada fadilahnya yang salah satunya bisa meningkatkan mood kita imunitas kita agar tubuh kita lebih sehat nah oke seperti itu nah sekarang kita coba lagi ya yang tadi yang kalau ada orang dia akan memberikan peringatan juga oke ya nah kalau yang khusus yang itu dia cuman satu kali perulangan maksudnya cuman satu kali bunyi maksudnya gak ada perulangannya ya karena kan kalau kita keluar ya pasti kita langsung denger ya kalaupun kita masuk ke rumah juga kita langsung denger jadi gak harus diulang nah tadi juga disebutkan bahwa kita harus jaga jarak juga nah karena dari pemerintah sendiri itu kan menyuruh kita nah itu bukan bukan imbauan lagi ya tapi perintah nah itu ada di ini salah satu website juga yang saya baca yaitu CNN nah disitu pemerintah itu memberikan pemerintah maksudnya memberikan perintah bukan lagi imbauan untuk kita jaga jarak ya nah seperti itu oke mungkin cukup sekian apabila kalian menyukai video ini silahkan klik tombol like di bawah ya tombol jempol ya tombol jempol dan jangan lupa juga subscribe channel ini yaitu untuk mendukung perkembangan channel ini agar lebih baik ke depannya dan jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan dari channel ini dan mengikuti video-video terbaru di channel ini oke kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العاجبين selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati